Intro Ini kesempatan terakhir loh ya Lakuin apa yang bisa bikin keluarga bangga Bagaimana mungkin mereka selalu mengetahui gerak-gerak kita Pak, kabar buruk Waduh, mau apa mereka? Motifnya masih kita telusuri Yang jelas mereka kelompok teroris Masa gue gak enak lah Kayak ada sesuatu yang bakal terjadi Dan itu gak mengenakan Samadra Kita berjumpa lagi, Indra Gimana kita nyarinya nih? Pertama, awasi wajah-wajah asing Kalau kita masih kenal mereka Awasi yang pakai di topeng Banyak banget yang pakai topeng, nyeng Awasi yang berkostum besar Mungkin ada senjata di dalam kostumnya Dan biasanya mereka sedang scanning Scanning? Mengawasi keadaan Kayak badut di depan itu Ayo, kita samperin bud Terima kasih telah menonton! Maaf, mas Bisa minta foto bareng Bisa buka topengnya, mas Saya pengen foto sama wajah, mas Kenapa diem? Siapa lo? Hehehe 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 Pistanya Akan Segera dimulai Hehehe 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 Gawat Semuanya Selamatkan diri kalian Sial Jangan lupa Bisa Jangan lupa Jangan lupa Agar kau tak mengganggu rencanaku lagi Itu artinya, lu punya PR yang berat Lah, loh loh loh, ada apa ini? Waduh, kabur Ada apa nih? Ketahu Loh, woy, lari nak! Kalian semua pergi ke tempat aman Ji, mau kemana lu? Tolong Hei, apa-apaan ini? Sam, sit Hei, stop Nah, loh, kenapa nih? Wah, gawat, kayaknya bakal rubuh nih Aduh, banyak orang disini Lu selamatin orang-orang deh, Tok Lu dulu yuk Ntar aja gue belakangan, banyak anak-anak yang naik ini Lu selamatin mereka dulu Oke deh, gue balik lagi habis ini Ada apa ini? Yuk, mau kemana? Lu cari tempat aman aja, Liz Min, kabur Min Ada apa nih? Ada kelompok teroris yang menyerang tempat ini, Leg Waduh Bantu evakuasi warga, Leg Ayo Ada apa nih, Pak Lurah? Tok, bleh Bantu aman kan warga Ada teror Iya, Pak Ayo, ayo Suicara 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 Waaaaaah Ya Andai kota bangkit kembali Mungkin aku akan terkurung selamanya di negeri Jin Tapi sayang, kau malah memilih membuka portal Dan membuatku hadir dalam misi yang tertunda Teman-temanmu, keluargamu, dan orang-orang yang kau sayangi akan mati Semua itu karenamu Tapi kau tak akan merenungkan itu Karena hari ini akan jadi salam perpisahan untukmu Kurang ajar Apa kau tak punya kemampuan lain selain ilusi, huh? Aku tak akan tertipu untuk kedua kalinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana kabar Indra? Yuki bilang, Indra lagi kritis sekarang Lah, akhir-akhir ini lo murung terus? Kayak ada hal yang lo pikirin serius? Ada apa sebenarnya lah? Gue dapat mimpi buruk, Liz Tapi seolah semua yang gue lihat itu terasa nyata, Liz Seolah bener-bener akan terjadi Apa itu? Gue lihat orang-orang menjerit Tergeletak Darah di mana-mana Begitu banyak, Liz Dan Gue lihat Kalian mati Tapi gimana lo tau kalau itu adalah pandangan masa depan? Dalam salah satu mimpi gue Dalam salah satu mimpi gue Gue ngeliat Biang Lala roboh Gue mencoba menepis kalau semua itu adalah bunga tidur, Liz Tapi tidak Setelah semalam semua itu terjadi Dua hari kita sibuk ngurusin acara festival Ternyata Ada berita kelam selama dua hari lah Kembalinya orang-orang bunuh diri Apa artinya Mimpi Ella Akan benar-benar terjadi sama kita? Susan hilang Lo semalam bareng sama dia Dimana terakhir lo lihat dia? Uci pergi kah nyelamatin orang-orang Uci suruh teman-teman cari tepat aman Lo lepasin pelacak itu Dimana kalau semalam lo yang hilang? Jangan tau lo overprotective kak Uci udah gede kak Kakak gak perlu taruh alat pelacak buat Uci Uci bisa pulang sendiri kok Iya gue tau lo udah gede Dan lo terlalu cepat gede Di luar prediksi gue Sekarang pikiran lo ngalahin orang dewasa Itu membayakan buat lo Desa kita kembali di teror Buat kali ini lo jangan ikut campur Uci gak bisa diem gitu aja Di saat orang-orang membutuhkan kita Itu yang kamu yang kajarin ke Uci kan? Tapi ini bukan porsi lo Kita bisa kerjasama Kenapa kamu yang malah ngajak debat? Karena gue gak mau hal buruk terjadi lagi sama lo Terakhir kali lo terlibat dalam sebuah kasus Lo diculik dan hampir gak selamat Tapi nyatanya Uci selamat? Bukan itu poin utamanya Lo harus mencatat Kalau semakin lo terlibat Lo bisa jadi senjata buat ngejatuhin gue Maksudnya kamu yang takut kalau saing Lo masih gak paham juga Lo inget kasusnya Nida Kantun kirim surat buat lo Dengan tujuan pengen gue pecahin kasusnya Gimana kalau kelompok teroris itu ngincer lo Lalu dia manfaatin kelemahan gue dari lo Kalau kita bisa berbuat baik Kenapa kita harus diem? Karena gue gak mau kehilangan keluarga gue Lo paham? Biar gue yang bergerak Lo jangan pergi dari rumah Kalau ada keadaan yang mengkhawatirkan Segera hubungan gue Udah mba Polisi lagi nyari keberadaan Siti Nanti juga ketemu Gimana Lid? Dia masih nangis Emangnya Siti semalam bareng sama siapa aja? Info yang gue dapet sih Dia bareng sama Ajeng Jumintan Uci Dan Susan Susan hilang berbarengan sama Siti Menurut keterangan Jumintan Mereka diculik sama kelompok misterius Berhubung semalam itu pesta cosplay Jadi para penculik juga menyamar dengan kostumnya Duh Kau tadi ke mana Jez? Aku semalam Dengan Bang Selamat Dah tak nak lepak dengan aku ke? Aku cari kau Tapi Sebelum aku jumpa kau Tiba-tiba ada serangan tu datang Kan kita masih boleh pergi sama-sama Alah Alin Aku seganlah dengan Bang Selamat Lin Kau takut selamat terasa Tapi sedap-sedap je Kau tinggalkan aku Kau lebih pilih jaga perasaan orang lain Yang kau baru kenal Az Daripada kawan baik kau sendiri Bukan macam tu Lin Dah tak payah mengelak Sejak kau kenal dia Kau selalu pergi dengan dia Kau dah tak lagi peduli Dengan orang-orang lain Sekeliling kau Ok Itu salah aku Tapi Aku tak ada maksud Nak tinggalkan kau orang Kau tahu tak Az Sekarang Ada anak kos yang hilang Bersyukur bukan kau yang hilang Maaf Lin Gua sama sekali gak tahu Rencana Alec dan Budi semalam to Tapi lu ngasih tahu ke mereka Masalah gua ke Siska kan Duh sorry to Gua keceplosan Eh Yaudah deh Sekarang gimana nih Nying Bantu gua temuin Susan Iya to Gua bakal usahain Ayo ikut gua Njong manggil kita ke kosan Ada apa? Kita mau rapat Tapi gua mau nemuin Budi dulu Di pos ronda Lu duluan aja to Duh sorry Lan Gua gak bisa ikut Kenapa Leg? Ada urusan Lan Tapi ini penting banget Leg Iya gua tahu Tapi kayaknya urusan gua kali ini Lebih penting Lan Hmm Gitu ya Kalian aja deh Yang rembukan Gua manut aja Yaudah deh Leg Kalo gitu Sorry Lan Kalem Leg Ayahmu memintaku Menambahkan serum Untukmu Apa kau siap Ke level selanjutnya? Beberapa bulan gua di penjara Melatih kemampuan gua Gua gak mau lagi pake serum Gua bakal pake kemampuan gua Yang gua punya sekarang Buat buktiin ke bokap gua Kalo gua bisa diandelin Aku merekrutmu Untuk jadi pasukan khusus Gua bakal tempuh Jalanan gua sendiri Lalu bagaimana Kau bisa meyakinkan Orang tuamu Kau begitu gegabah Dan minim strategi Hah? Mau mengikuti saranku? Lu punya strategi bagus? Aku punya puluhan strategi Akanku pakai yang terbaik Apa syaratnya? Bawa kesini kostumnya Lu udah denger beritanya kan Bud? Kita terlalu fokus Ngurusin festival Sampai terlewat kan berita penting Nina datang kembali Dia pasti akan melanjutkan misinya Mungkin menambah misinya? Ya Balas dendam Pasti masuk dalam agendanya Udah waktunya kita kembali hadapin mereka Dan masalah undangan Jong? Kita harus merapat bukan? Gua tau apa yang mau diobrolin Gua tau Lu gak setuju dengan apa yang dikembangin sama Jong Dilepak Doni Tapi gak ada salahnya Kita coba dengerin sarannya Perusahaan Pak Doni udah ditutup Gua takut Jong bergerak di belakang Sekarang bukan waktunya buat khawatirnya Justru kita ada di ujung kekhawatiran Bud Segala hal jadi gak masuk akal Orang-orang mati bunuh diri Penyihir mulai berdatangan Mereka melayang seperti kalilawar Robot mulai berkembang Melebihi kemampuan otak manusia Mereka bisa aja membuat senjata pemusnah masal Mereka gak nyiptain senjata pemusnah masal Belum Bud Belum mereka lakukan Atau Belum kita ketahui Terus apa solusi lu? Lu punya solusi yang lebih baik? Masih gua pikirin Bud Jong bilang dia punya solusi bagus buat lawan mereka Bukankah tujuan kita sama? Efeknya yang gak sama Kita datang kesana sekarang Kita dengerin sarannya Setelah itu Baru kita ambil keputusan Oke? Halo, Cik Halo, Ter Lu sibuk gak? Enggak sih Gak apa? Gue bisa minta bantuan lu gak? Apa yang bisa gue bantu? Tapi ini bakal nge-repotin lu banget Gak apa-apa nih Waktu yang tepat Buat jadi best friend lu kan? Gak juga sih Lu masih belum setara Sama Ajin Tensum Minton Kalau soal best friend Ya, ya, ya Ada apa emangnya? Sebenarnya ini tentang Kasus hilangnya Susan dan Siti semalam Gue udah dapet info Dari Ajin dan Tensum Minton Tapi gue gak berani Minta tolong mereka buat bergerak Karena Sekarang gue lagi Di karantina nih Sama abang gue Dan gue takut Kalau mereka yang bakal bergerak Malah rencana gue Bakal diketahuin Dan mereka juga Kayaknya kurang pengalaman Dalam hal ini Apa yang bisa gue bantu? Orang-orang yang semalam Menyerang festival Terkoneksi langsung Dengan bos mereka Nina Penyihir Tahun lalu yang meneruh Desa kita Betul Abang gue Bawa banyak buku Saat dia kembali Dari Jawa Timur Buku itu berisi Tentang segala hal Ritual Membangkitkan Penglima Jin Dan cara Menggagalkannya Ada bab yang hilang Dan sejauh ini Gue coba Melengkapi lembaran tersebut Akhirnya Gue mendapatkannya Dari perpustakaan lama Di sekolah Dan menyimpannya Di sana Gue mau minta tolong Sama lo Buat ambil lembaran itu Dan fotoin ke gue Bisa gak? Hmm Mengingat teror ini Kembali muncul Sekolah Kembali diliburkan Menorobos ke sana Kayaknya bukan PR muda Kenapa lo percayaan ini ke gue? Karena lo pernah berhasil Ngambil buku PR ajeng Lo pengen gue pake cara yang sama Sekuriti sekolah Yang baru kayaknya Mata keranjangan Gue merhatiin dia Kalau cewek-cewek Keluar sekolah Matanya Suka jelalatan Kurang ajar ya Gue usahain ci Mantap Kak Di kamar jong Pada rame-rame ada apa kah? Mereka membahas tentang Teror yang semalam menyerang festival Mereka mau terlibat Akan terlibat cepat atau lambat Kayak kasus tahun lalu Dan ini semua berhubungan Dengan tumbal proyek bukan? Lo udah denger berita Orang-orang kembali bunuh diri? Iya Gue denger Oke jong Ayo mulai Lo jelasin rencana kita Oke Ini sebenernya adalah rahasia penting Saat gue menjalankan tugas Di perusahaan Pak Doni Secara diam-diam Gue ngembangin sebuah teknologi Pertahanan khusus Dan itu bisa kita aktifkan Untuk membantu kita Melawan musuh kita Dan kontrolnya tuh Ada di dalam chip ini Teknologi robot Yap Bener banget Nying Kalian ciptakan robot Buat berperang Lebih tepatnya sih Untuk menjaga keamanan Gue rasa lebih baik Kita serahkan chipnya ke polisi Lo pasti tau berita terbaru kan Nying Siapa yang nutup perusahaan Pak Doni Lo gak bisa bergerak di luar hukum Gak Kita gak bisa ngambil konsekuensi buruk Menyerahkan chip ini ke polisi Lagi pula mereka gak bisa mengontrolnya Nying Terus lo yakin bisa mengontrolnya Kita membuat robot Yang dapat melawan orang-orang jahat Gue gak setuju sama ide itu Gue khawatir robot tersebut Akan berbalik menyerang kita Robot ini Diprogram sedemikian rupa Agar hanya menyerang orang-orang jahat Mereka akan menjadi penjaga keamanan yang handal Tapi gimana kita bisa yakin Bahwa robot tersebut Akan tetap taat pada program Yang telah kita buat Apa yang akan terjadi Jika ada kesalahan Atau terjadi perubahan dalam kode Kita udah melakukan pengujian yang ketat Dan mengembangkan sistem keamanan yang kuat Untuk memastikan Robot tetap melakukan tugasnya dengan benar Tapi bukankah kita seharusnya Memberdayakan manusia Dalam menjaga keamanan Memberikan kendali penuh kepada robot Adalah mengabaikan potensi bahaya Yang bisa saja terjadi Gue ngerti kekhawatiran lu Nying Tapi kita memiliki robot yang kuat dan cerdas Kita bisa mengatasi kejahatan dengan lebih efektif Untuk melindungi nyawa manusia Manusia memiliki moralitas dan etika yang kompleks Robot gak bisa memahami konteks dan empati Seperti manusia Bagaimana jika mereka menyerang orang yang tidak bersalah Karena kesalahan pemrograman Kita membangun mekanisme kendali Dan pengawasan yang ketat Untuk memastikan robot tetap dalam batas-batas Yang telah ditentukan Kita telah meminimalkan resiko tersebut Gue tetap skeptis Kalian seharusnya lebih berhati-hati Dalam mengintegrasikan teknologi ini Sebagai alat pertahanan Resiko yang ditimbulkan bisa melampaui manfaatnya Kemanusiaan kita harus tetap diutamakan Gue hargain pandangan lu Nying Tapi gue percaya Dengan pendekatan yang benar selama berbulan-bulan Kita telah menciptakan sebuah robot Yang akan menjadi alat bagi kebaikan umat manusia Tetap berpikir kritis dan maspada terhadap dampak yang bisa terjadi Itu yang kita lakuin Lu tahu apa yang diinginkan Panglima Jin? Dia ingin kita semua tunduk kepadanya Dia ingin kita Para manusia menjadi budaknya Menjadi koloninya Atau bergabung dalam aliansi yang dia bentuk Tapi ini Ini bisa menjadi alat pemusnah masal Yang akan menghabisi umat manusia Robot ini dilengkapi dengan sistem AI yang cukup tinggi Nying Puluhan kali kita melakukan turning test Kita berhasil-berhasil aja kok melaluinya? Itu memperjelas potensi bahaya yang sedang kita hadapi Artificial Intelligence AI dapat mengumpulkan Menganalisa dan memanipulasi data dengan cepat dan akurat Itu sebabnya instruksi yang lu berikan bisa ditangkap dengan efesien Dalam beberapa kasus, AI dapat mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri Tanpa pengawasan manusia Cara subjektif dapat dikatakan bahwa yang paling menakutkan Adalah kemungkinan AI mengambil alih kendali dari manusia Mengatur atau bahkan mengontrol manusia Dalam skenario terburuk AI yang tak terkendali dan lebih cerdas daripada manusia Dapat memutuskan bahwa manusia adalah ancaman bagi keberlangsungan hidup planet Terus apa ide lu? Serahin chipnya ke polisi Minta mereka untuk meningkatkan keamanan level tinggi Lalu kita atur rencana untuk bekerja sama dengan mereka Kalau lu percaya sama polisi Kenapa lu sembunyiin penelitian lu sejauh ini dari mereka? Buat menyembunyikan informasi berbahaya yang bisa saja Dipublikasi kepolisian Dan memancing semester itu datang Sekarang dia datang tanpa lu pancing Kita menghadapi konsekuensi kehancuran Kita harus manfaatkan apa yang ada sekarang buat hadapi mereka Kita harus tetap berpikir dengan jernih bud Pikirkan efek bahaya yang akan terjadi Gue mikirin nyeng Sangat dan sangat kritis Yang jelas akan terjadi adalah Kalau kita terlambat mengambil keputusan Maka semuanya akan musnah Perbincangan kita cuma akan jadi omong kosong Gue tetap gak setuju Misi kita saat ini adalah untuk mengalahkan mereka Kita akan temukan jalan terbaik Gue gak suka banyak bacot Tapi gue setuju sama mu nyeng Dari awal perusahaan padoni dibentuk Gue udah melihat apapun yang ada disana Teknologi ini udah terlalu jauh melampaui batas Memanfaatkannya untuk berperang Akan menjadi pemicu dunia untuk melakukan hal yang sama seperti ini Ya, lebih baik kita serahin chip itu ke polisi Orang tua lu, bentuk perusahaan ini untuk tujuan baik dok Ini waktunya membuktikan Kalau perusahaan bokap lu itu bermanfaat Pengembangan yang dilakukan selama ini bukan untuk berperang Ini bisa jadi pusat perhatian negara Karena kita bertindak di luar batasan Kalau kita bisa membuktikan ini semuanya bermanfaat Maka semuanya akan bebek aja Betulan, lagi pula kita gak cukup kuat buat lawan mereka Polisi juga udah kualahan Pikirkan efek sampingnya belakangan Prioritas utama kita adalah menang dari mereka Prioritas kita bukan menang Tapi menjaga kestabilan Kita memang harus lebih memikirkan konsekuensi terburuk Dan sekarang semakin buruk Kita akan aktifkan Dan kita akan melawan mereka Itu intinya Kita lawan mereka pakai cara yang lebih aman Jangan melewati batas-batas etika kemanusiaan Sejak kapan lu belajar etika? Sejauh kita berkawan Dan selama itu lu jauhin bokap lu Lu menghindar dari kenyataan dok Dan selalu nganggap bokap lu gak ada Itu maksud lu Lu gak tau apa-apa tentang keluarga gue Dan sekarang lu ajarin gue tentang etika Kalau lu mau bahas masalah mimin Ini bukan waktunya lan Stop Kita lawan mereka Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini Pokoknya kita jangan pakai teknologi ini untuk berperang Kita gak perlu persetujuan lu Oke Gue keluar dari tim ini Gue gak mau ikut sambur sama rencana kalian Lu bersyukur Gue gak deket sama bokap gue Ya betul Anak mandiri Nyeng Lu udah janji Kalau kita bakal hadapin ini bersama Gue hadapin ini Tapi pakai cara gue Anjir Kok jadi gini dah? Dunia bener-bener udah berubah Gak tau lagi gimana jelasinya pak Mak Semuanya Jadi keliatan aneh Dan gak masuk akal Alec udah berusaha Jadi orang yang kuat Tapi gak tau kenapa Pada akhirnya Selalu dan lagi Dan lagi Akhir-akhir ini Orang-orang kembali mati Bunuh diri Teror selama 3 tahun berturut-turut Datang menantang kita Kalau Alec akan jadi korban selanjutnya Alec pengen Kelak Alec dikubur di samping kalian Tapi Alec gak berani Sampain ini ke teman-teman Atau orang terdekat Boy? Tumpah nih si Boy telpon Halo Boy? Lu dateng sendiri Jangan bawa teman-teman lu Atau lu gak akan lagi melihat mereka Halo Pak Yan Kita melacak Rio Nying Dia ke desa sebelah Rio? Ya Dia diloloskan semalam Oleh kelompok teroris itu Saat ini dia berada di rumah Saudara kawanmu Alec Betul Nying Suara apa itu? Kepolisian mencoba ke TKP Tapi kelompok mereka menghadang kami Mereka mengetahui pergerakan kita Mereka pasti menyadap sesuatu Ada jalur pentas menuju ke tempat itu Polisi akan segera kesana Setelah menyelesaikan ini Tapi saya takut terlambat Mungkin temanmu bisa ngasih sedikit bantuan Kita butuh anto Jong Apa kita bener-bener siap? Gak ada waktu buat mempertimbangkan lagi Lan Guys Lupakan dulu masalah tadi Alec dalam bahaya Abah? Dimana Boy sama yang lain? Mereka aman di ruang belakang Lepasin mereka yuk Kita buat dulu perjanjiannya Apa yang lo mau? Informasi dari teman-teman lo Kita belum melakukan apa-apa yuk Dan kalian pasti akan melakukan sesuatu Kita belum punya rencana yuk Kita cuma lagi khawatir sama keadaan sekarang Oke Lo pasti akan tahu Dan gue mau lo jadi informan buat gue Dengan begitu Gue bakal lepasin mereka nanti Nanti? Lo mau bawa mereka? Sebagai jaminan Tolong yuk Jangan bawa mereka Bawa aja gue Buat apa gue bawa lo? Orang tua ini yang harus cari informasi Woy yuk Jangan macem-macem lo yuk Gue udah bilang sama lo Buat jangan bawa-bawa temen lo Sini Gue gak bawa mereka yuk Sumpah Gue gak ngajak Lo pikir gue bercanda? Yuk Jangan yuk Yuk Stop Jangan gegabah yuk Jatuhin pistol lo Jatuhin pedang itu Tok Lepasin dia yuk Polisi? Oke Ba 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gue emang gak sebentar lo, tapi gue lebih tahu gimana cara bela teman-teman gue. Bedakan antara membela dan dendam, bud. Lo gak pernah tahu rasanya kehilangan orang tua. Halek pasti terpukul banget dengan ini. Dan satu-satunya cara buat obatinya adalah balas dendam ke mereka. Lakuin sesuka hati lo, bud. Mau kemana lo? Pulang. Oh iya, betul. Temuin orang tua lo, mumpung masih ada. Hah? Rengsek! Doh. Ada apa, Toh? Andai gue bisa lebih cepat, mungkin gue bisa selamatin bapak angkatnya Alek. Gue gagal lindungin orang-orang di sekitar gue. Maafin gue, Doh. Loh, kok lo minta maaf sama gue? Gue ngecewain kepercayaan bokap lo. Dan lo. Maksud lo? Maaf, gue baru ngasih tahu kan lo, Doh. Susan, hilang. Ini semua salah gue, Doh. Halo Lan, lo dimana? Gue di rumah, Jong. Bersiap, Lan. Besok kita akan aktifkan robotnya. Gue usahain, Jong. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.